Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu ya Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Unilever Indonesia TBK Kode sahamnya UNVR Udah melaporkan laporan keuangan tahun 2020 Seperti apa perusahaannya, akan coba kita bahas setelah yang satu ini Oke ini jadi saya ambil dari materi public expose ya Buat ngasih lihat seberapa hempatnya Unilever Ini udah 86 tahun ya berdiri dan karyawannya ada 5.000 lebih dengan 43 brand Nah produk-produk perseroan ini diproduksi di 9 pabrik dengan 1.000 SKU dan juga 800 distributor Nah ini pemegang sahamnya 85% ini ada dimiliki Unilever Indonesia Holding BV Lalu konsisten growth ya dalam 10 tahun CAGR ini 9,5% Jadi untuk sektor consumer goods bisa bertumbuh 9,5% sebenarnya cukup bagus ya Cukup bagus karena kita tahu sendiri bahwa perekonomian Indonesia Beberapa tahun terakhir cuma bertumbuh sekitar 5%an Nah sementara CAGRnya Unilever ini bisa 9,5% ini luar biasa banget Tidak cuma di revenue aja dari 19 sampai 42 triliun tapi di net profit juga naik sekitar 9,5% dari 3,3% menjadi 7,4 triliun ya Nah ini 3,3 triliun menjadi 7,4 triliun Nah ini kalau misalnya kita mau lihat ini produk-produk yang di brand-brand yang dipegang oleh si Unilever Ada Rexona, ada Dove, Axe, ya ini untuk deodorannya ya Lalu ada skincare juga, skin cleansing ya Lifeboy ini produknya yang cukup terkenal Lalu di pasta giginya ada Pepsodent dan juga ada Close Up Dan di rambutnya shampoo ya, ada Sunsilk dan lain sebagainya Ada Ketchup ya, Ketchup juga, Ketchup Bango Terus ada Royco, Eskrim juga ada, Pedal Pop, Magnum dan lain sebagainya Dan juga ada teh, Sariwangi dan juga Lipton Nah jadi dengan seperti ini, Perseroan udah melaporkan laporan keuangan di tahun 2020 Nah kalau misalnya kita lihat disini penjualan bersihnya naik ya Dari 42,92 triliun menjadi 42,97 triliun Padahal di tahun 2020 ada pandemi covid Katanya orang-orang daya belinya turun Daya beli turun jadi mulai shifting dari produknya Unilever Mereka mencari ke produk dibuat oleh produsen lain yang lebih murah Nah tapi ternyata kenyataannya penjualannya si Unilever ini masih bisa stabil ya Di 42,9 triliun Jadi kalau orang pindah tapi ternyata nggak pindah semuanya Lalu laba bruto disini juga naik 22 triliun menjadi 22,4 Dan disini kita bisa lihat juga pendapatan lain-lain Beban lain-lain sebenarnya angkanya masih kecil banget Jadi kita masih bisa abaikan Nah cuman masalahnya disini laba usahanya itu turun ya Karena memang beban pemasaran dan penjualan dan juga beban umum dan administrasi ini mengalami peningkatan Makanya laba usahanya bisa turun sekitar 600-700 miliar Lalu di bagian labanya disini juga mengalami penurunan dari 7,39 triliun menjadi 7,16 triliun Jadi ini memang tantangan yang cukup berat buat Unilever Tapi masih bisa mencetak profit 7 triliun lebih ini luar biasa sih Kalau misalnya kita perhatikan Jadi kita bakal coba lihat dari cash flow-nya Dari cash flow-nya juga masih sangat sehat ya Cash flow from operation-nya 8,36 triliun Jadi kemungkinan sih di tahun 2021 mereka masih bakal bagiin dividen Apalagi mereka capital expenditure-nya di tahun 2020 cuma 649,7 miliar Jadi disini kita bisa lihat free cash flow perseroan Bakal masih cukup bagus untuk ke depannya Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi disini ya 7,16 triliun labanya itu current PE ratio-nya di sekitar 37,8 Ini dengan harga 7.100 ya per lembarnya Sementara PBV-nya memang cukup premium di 54,86 kali Tapi kita tahu sendiri bahwa Unilever ini jarang banget dikasih harga diskon Biasanya memang harga premium terus nih si Unilever Jadi kita bakal coba pakai PE band ya Ini menggunakan aplikasi Stockbit Kira-kira harganya si Unilever sekarang lagi di bagian mana gitu Apalagi di higher PE band Apalagi di lower PE band Atau lagi di lowest PE band Nah disini kita bisa lihat sendiri Dari 10 tahun terakhir Biasanya Unilever tuh berada di tengah-tengah dan juga di atas nih lebih banyak ya Nah sekarang dia lagi harganya lagi di bawah Ya lagi di lower PE band Jadi kalau misalnya kita boleh ambil kesimpulan Sebenarnya udah mulai boleh beli untuk si saham Unilever ini Tinggal disabarin aja ya Tinggal tunggu sabar sampai dia berada di higher mungkin highest PE band Di kisaran 9.000-11.000 Ya tinggal balik lagi Kalau misalnya memang kinerjanya Unilever membaik Bukan tidak mungkin dia harganya balik setidaknya ke harga rata-rata Atau di kisaran 8.200 Cuma secara valuasi PE dan PBV memang mungkin agak mahal ya si Unilever Oke jadi demikian dari saya tentang Unilever Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa buat di subscribe youtube channel saya Dan juga follow instagram saya di pesan saham Sampai ketemu di video berikutnya Selamat berinvestasi